Aku tak bisa melihat. Lepaskan mataku, wajah kotak. Aku berada di tengah-tengah badai petir nasihat. Dan kami persembahkan kepadamu. Aku Del Doppler. Dan aku adalah cuaca itu sendiri. Hahaha. Tubuhku. Dingin. dingin Oh aku tak mau menjadi cuaca lagi itu menyakitkan aku tidak bermaksud mengganggu parade hujanmu tetapi bisakah kau tolong turunkan Gail tidak oh tidak tidak ada awan badai lagi demi badai mereka orang tua Driza sepuluh peti lagi Spongebob baik Tuan Krab wangku 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 hujan tapi kita kan di bawah air jangan pergi hujan krimis tidak menyakiti siapapun Spongebob kita kehilangan mereka lakukan sesuatu baik Pak oh 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 huh iya uh oh oh oooh teks rita kau tidak melihatnya setiap hari hehehe haa hah hah hahaha gantinya terakhir kali ku lihat bulan sebesar ini saat aku di ruang ganti aha sejak kapan bulan warnanya hijau Setiap orang tahu bulan itu terbuat dari keju, Spongebob Dia di atas sana begitu lama sampai dia berjamur Oh, tapi aku tetap akan memakannya Itu bukan bulan Bulan yang asli keluar malam hari, ingat? Sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini Kakak bolanya, ibu Kayak anak-anak, lihat batu besar yang cantik di langit itu Kau tidak melihatnya setiap hari Kau lihat itu, Spongebob? Spongebob? Keju hijau, keju hijau, keju hijau Patrick Semua dengarkan aku, menjauh dari cahayanya Cahaya itu jahat Cari tempat sembunyi Sangat romantis Begini, Kims Beri aku sesuatu yang manis Aku selalu hebat dalam hal ini Ya, berjalan keluar dan melihat bulan yang mengagumkan ini Halo, halo, Burr Ya, asur-asur jiwa Kau dilindungi secara ajaib Oh, itu keberuntungan Keberuntungan Dober Lihat, akan kubuktikan Kau kesana Squidward, kau ini kebal Kau tak bisa terluka Ya, kau adalah gurita besis, Squidward Asur-asur jiwa Asur-asur jiwa Haus, haus sekali Tidak berguna Kita tidak pernah menemukan sandwich gurunya langka Tidak berguna Squidward, kami berhasil Kami membawa kembali barang pertama kami Pasir Penyihir Akhirnya Pulang cepat Aku tak percaya ini benar-benar terjadi Karena memang tidak Harus laut kuat sebentar lagi sampai di bikini bottom Penduduk diperingatkan menguatkan jendela kalian dan tetap di rumah Selamatkan diri kalian Arus laut, arus laut, bukan masalah Eh Tuan Krabs, apa kau pikir arus laut itu akan menghanyutkan Krusty Krab? Bukankah kita harus menjauhi jendela atau menguatkan fondasi atau apapun yang disarankan di TV? Tenangkan dirimu, lutut pelautku mengatakan kita tidak dalam bahaya Lihatlah, sekarang kembali bekerja Permisi, apa kita dalam bahaya? Aku pikir kami harusnya pulang Segera setelah kalian membeli Krabby Patty, kalian bisa pulang Aku pesan tiga Krabby Patty Aku berpikir lagi, batalkan pesananku Tidak ada pembatalan, tiga Krabby Patty Detektor uangku, kau pikir kau mau kemana? Kembalilah dan habiskan semua sisa uangmu Tapi itu uang sewa rumahku Dengarkan semuanya, kebijakan toko baru Semua uang yang dibawa ke sini harus dihabiskan di sini juga Tirani Aku ini tirani Baiklah, aku tirani Yang terjahat di tujuh lautan Lalu apa? Kenapa Tuan Krabby sangat berbeda hari ini? Mungkin karena hari ini hari gajian Gajian hari ini ditunda Sekarang dengarkan aku Aku kapten kapal ini Kapten Krabby Dan aku mengatakan Tidak ada arus laut yang akan merusak Krusty Krab Dasar payah Krabby Oh, bagaimana kita bisa main golf dengan hujan ras seperti ini? Lubang-lubangnya terisi air Hujan, teman Apa dia tidak tahu aku serif di bagian ini? Hei, hujan Sebaiknya kau berhenti Kalau kalian berdua tidak keberatan Bisakah kalian tenang sedikit? Maaf, Squidward Kita masih ada beberapa sabuk astro untuk dilawati Keluarkan dirimu dengan gold belt Selanjutnya kita bertemu hot belt Kuipas te lelah Uh-huh. Selanjutnya, Spongebob dan Patrick memulai tugas mengerikan mereka. Bukan hanya tentang tali dan karavan yang ada di belakang mereka, tapi juga tentang kesalahan mereka sendiri. Mereka terus dipaksa oleh tuan grep yang hatinya telah terbutakan oleh emosi. Singkatnya, perjalanan ini menjadi sebuah wupsi. Eh, Patrick, kau tidak apa-apa. Seratus persen. Ya, aku kira aku tidak mau. Bahkan kalau aku meminjam kamu sandal kelinci yang lembut? Hmm, aku harus memikirkan itu. Baiklah, tapi kau harus bekerja cepat karena Patrick sangat menyukai sandal. Squidward, selamat datang. Ini sandalmu. Baiklah, kita undi siapa yang duluan main. Ini permainan tic-tac-toe. Tidak perlu lempar dadu untuk memulainya. Ya, benar. Ayo lempar dadu untuk main batu kuning kertas. Oh, ya. Satu. Dua. Tiga. Eh, eh, sama. Lagi. Sudah saatnya aku mengatakan padamu. Oh, maksud tuan grep? Ya. Formula rahasia crepby patty. Ikuti aku, nak. Kita harus pergi ke tempat bagaimana tidak ada yang bisa mendengar kita. Sampai jumpa. Ah, akhirnya kita sampai. Cepat masuk ke gantorku sebelum ada yang melihat kita. Astaga, untung aku ingat bayunku. Aku juga. Ah. Ayo, anak-anak. Aku lupa membawa payungku. Satu lagi hari keberhasilanku dalam berbisnis terlewati. Kau tahu, Squidward. Saat seperti ini selalu mengingatkan aku pada... Uang. Hebat. Oh, ya, ini hebat. Aku akan bekerja di sini sementara kau... Maafkan aku nyonyar, tapi kami sudah tutup. Aku hanya ingin liburan. Kejahatan tidak pernah libur. Apakah kau baru saja mengarangnya karena kedengarannya bagus? Keberatan jika aku pakai kapan-kapan? Bantu dirimu, Menre. Ya, bantulah tubuhmu yang sakit. Kenapa aku repot-repet mencoba menjadi normal? Aku, Menre. Rasakan kemurkaan jahat. Oh. Tunggu. Aku harus mengangkat telponnya. Halo? Halo, Menre. Kau aja mengubah rencanaku. Aku akan pulang. Tidak perlu khawatir kau akan mendapatkan pengembalian uang penuh atas biaya sewa selama tidak ada kerusakan pada tempatku. Halo? Ngurita payah itu tidak tahu aku memberinya cek palsu. Tidak perlu khawatir mereka juga. Aw. 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 Hei, ini hanya air. Padahal? Sangat sedap? Oh. 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 Lem. Ah, mengamati kebesaran gumpalan gunung es terapu. Es beku yang besar ini biasanya ditemukan pengapung di wilayah kutub. Terkadang kesasar ke air yang lebih hangat dan menimbulkan perubahan iklim yang dramatis bagi wilayah laut tropis. Ya, orang musim dingin mendatangi kami tadi malam dan dia membawa sesuatu tapi bukan bantal atau sepray. Tapi sebuah selimut, selimut salju. Ya, dari ladang umur-umur ke tempat kediaman penduduk menyibukkan kota bukan dengan cara apapun, melainkan dengan benda putih. Wupi! Dan penduduk setempat memperhatikan itu. Apa ini? Hujan kristal es berjatuhan? Aku harus memanfaatkan energinya dan menguasai dunia. Stoke! Aku ingin muasaimu! Bersiaplah. Ombaknya datang. Jekahuna, terima kasih telah mengajarkan kami berselancar. Teman-teman, aku tidak mengajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ombaknya datang! Jekahuna, inilah perpisahan kita. Tunggu. Ada sesuatu yang aku lupa bilang. Karena kedahsyatannya, ombak yang dahsyat ini selalu meminta korban. Salah satu dari kalian tidak akan pulang. Aku menyerahkan Spongebob. Dayuk terus, Patrick. Aku sudah terasa seperti peling yang dicampur dengan sirecukur, ya? Ini dia, si ombak dasyat. Oh, mudah! Hei, aku hampir memakannya tadi. Patrick, berpeganglah. Bertahan, Squidward. Ini waktunya. Ini saatnya usaha pelajaran kita terbayar. Lihat, di bawah itu ada Tuan Krab. Kau sedang saat aku menyisi rambutmu, Cassie. Tuan Krab, loncatlah! Nanti kau akan di sini selamanya. Kata siapa? Tuan Krab! Aku bahkan tidak sempat mengatakan padanya. Mencari ini. Jekahuna, dan Tuan Krab. Dan Cassie! 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 Jekahuna Laguna! Oh, tidak! Teman-teman kecil, aku terlahir untuk melakukan ini. Berasa ombak besar memilih makanan berprotein tinggi. Apa yang akan kita lakukan? Huh? Baiklah. Itu pasti bisa. Tuan Krab. 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 Aku bisa pulang. Krusty Krab, aku datang. Berapa lama aku pergi? Tidak. 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 Ada yang salah, Kup. Aku basah. Ini ambillah. Ada apa? Aku, kedinginan. Aku. Ini dia pengemudiku. Bagus dan nyaman. Aku tidak suka di sini. Aku ingin berada di dalam. Di dalam? Baiklah, Kup. Masuklah. Sayang, kau tidak akan memakai akselerator itu lagi, Kak. Oh, jangan pura-pura tidak suka. Bagus, bagus. Aku tahu kau telah membaca bukuku. Craig, My Mountain. Pria berkulit paling coklat di TV. Tidak ada lagi yang lain. Ini permainanku. Ini permainanku. Sekarang, aku tahu bagaimana rasanya menjadi pembuat permainan. Oh, harusnya aku bawa pacu hangat. Hari ini lebih dingin dari kemarin. Benar. Untung aku bawa sarung tangan. Hangat. Pagi, anak-anak. Pagi ini dingin sekali. Di sini sangat dingin. Atau hanya perasaanku saja. Baiklah, kembali bekerja. Apa? Datu saja, Tuan Kerehet. Hei, berhenti pembayaran. Kepanglah bekerja. Kusiap, Tuan Kerehet. Ini sudah satu menit menuju pembukaan. Demi bernaikkan kemana karyawanku. Aku tidak membayarnya untuk terlambat. Ternyata merawat bayi memang sulit. Benar sekali. Aku sangat lelah. Hei, Patrick. Aku harus kerja. Bisa kakau... Ah, sepertinya kita sendirian, kawan kecil. Spongebob! Squidward! Cukup bermain-mainnya. Pergi ke posbos segera jepang! Tuan Kerehs, Squidward sedang tidak sehat untuk melaksanakan tugasnya. Baiklah, Spongebob. Kau boleh jadi Dirtiden. Aku hanya mau jadi Patrick. Ayo kita keluar sebelum dia bangun lagi. Maaf, Patrick. Tapi pintunya licin dan sudah membeku. Sini, biar aku coba. Simsalabim, terbuka. Aku sudah berusaha semampuku. Jadi kita terjebak di sini sampai pintu terbuka di musim semi. Gawat. Gawat. Sudah musim semi belum? Belum. Aku sangat kedinginan. Aku menggigil. Aku, aku juga kedinginan. Sampai-sampai hidungku bisa membuat sumpit. Kau lihat ini, Patrick. Aku sangat kedinginan. Aku, aku menggigil. Mungkin kita harus buat api unggut. Aku tahu. Ayo, kita ambil kayu bakar dari rumah Sandy. Kau pasti menggunakan paru-paru besi kalau aku mengalahkanmu kepala penini. Apinya tidak jadi petring. Oh, maaf. Aku lupa mau bilang apa. Jangan terburu-buru, Patrick. Apa kau ingin main petak umpet? Artik sangat dingin. Ayo. Ayo, Squidward. Kau seniman kuat. Kau bisa melakukannya. Tidak. SpongeBob. Hai, Squidward. SpongeBob, apa yang kau lakukan? Hanya mengambil es. Segar. Butuh bantuan? Ya. Ini makananmu. Hei, ini rasanya dingin. Sempurna. Sebaiknya kita pulang. Akhirnya begitu tenang. Terlalu tenang. Langit hitam. Hujat darah. Hujat darah. Hujat darah. Donat jadi perjatuhan dari langit. Apa artinya ini? Hanya ada satu jawaban yang tepat. Aku mendarat persis di tengah segi tiga dachmon. Persis di atas loker divijal. Dalam cerita... ...Devil Scully. Hujat darah. Hujat darah. Hujat darah. Hujat darah. Hujat darah. Hati-hati jam basa. Wow! Licit saat jam. Jangan makan jam dari trotoar. Ya, siapa yang love sekarang ya? Apa? Apa? Wow, yeah! Rasanya tidak enak. Tapi semangat peliburan itu membuat kita dalam penyangkalan. Rangkaian kristal? Ini tingkat keamanan maksimum, karena ini hari pertamamu. Aku mengizinkanmu mengintip narapidana nomor satu. Dia sangat berbahaya untuk dilepas diantara napi-napi yang lain. Apa kesalahannya? Merampok, bang? Lebih buruk lagi, dia mencoba mencuri formula Krabby Patty. Oh, oh, oke. Karena itu dia kami taruh di sel dengan pintu bajas tebal 6 inci yang tidak bisa ditemukan. Bisa dipastikan dia aman. Dia hilang. Dia begitu kecil, kita susah mencarinya. Bisa-bisa dia ada di bawah hidung kita. Rang, mana kumisku? Orang-orang itu tidak akan pernah menemukanku sekarang. Baik, kawan-kawan. Aku tahu ide dingin. Ayo kita maju terus dan berhati-hati dengan kepiting jahat itu. Aku tidak bisa merasakan tubuhku. Yang bisa ku rasakan hanyalah perut yang keloncongan. Kau benar sekali, Spongebob. Aku sudah kehabisan semua perbekalanku. Aku sudah sampai titik di mana aku bisa makan apa saja. Hmm, Spongebob kebab. Hei, Patrick. Apa kau masih menyimpan cacing lagi? Seandainya saja ada. Yang terakhir sudah dimakan Master itu. Dan sekarang aku sangat lapar. Setidaknya aku masih punya agar-agar ini untuk menahan rasa laparku. Hai, apa taksi ini bergerak? Ayo, Gary. Gary. Oh, mahluk yang malang. Kami terlalu maksamu ya. Maaf, kawan. Aku tidak akan maksamu berjalan lagi. Hebat. Sekarang kita terjebak. Tidak, Patrick. Halo, apa ini? Oh, lihatlah. Salah satu tatu tuan krep. Dia pasti kedinginan dan lepas dari tubuhnya. Kita pasti mengarah ke jalan yang benar. Aku punya beberapa bahan segar untuk soup Krabby baru kita. Krabbypedia setengah dimakan. Dua ajar perjamur. Dan beberapa kentang hancur yang terlihat seperti Squidward. Ketika berhubungan dengan membayar tagihan, Spongebob selalu mendapat 20%. Dia pasti terlibat. Spongebob, apa yang telah kau lakukan dengan klarinetku? Oh, Squidward. Kau sangat bersemangat. Apa kau mau bermain denganku? Ayolah bermain denganku. Aku tahu kau mencuri klarinetku. Beritahu, aku dimana dia berada. Aku tidak tahu. Tuan Krebs, apa anda di sini? Oh, tidak. Itu lagu Putri Doyongnya. Bukan, itu hanya kabut tebal yang mengerikan. Oh, oh. Squidward. Ayolah Squidward, berjala bermain-main. Kita harus temukan Tuan Krebs. Hei, bola permen karet. Jadi inilah segitiga bikini Bottom. Tampak lebih mirip tempat sampah. Oh, aku mendapat badai otak. Aku mendapatkanmu, kawan. Tidak, Patrick. Biarkan dia mengalir. Duh, aku punya rencana. Menjadi ubur-ubur sangat menyenangkan. Bas. 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 Hei. Oh, gatal. Gatal. Kenapa aku gatal? Kerang racun. Gatal, gatal, gatal. Gatal. Itu benar-benar sangat menyenangkan. Ya, aku jadi tidak sabar. Oh tidak, bulan ditari keluar dari orbit biasanya. Itu bisa membawa bencana pada pasang surut bumi. Air agak kering hari ini. Oh, permisi. Maaf ya. Badai pasti sudah berhenti. Squidward dong. Selamat tinggal, Pak Cundang. Iya. Terkutunglah kau, pra guts, nang. Terkutunglah kau, praBig-ron.